Intro What's up men gue Arief Balik lagi di channel Arief King Dan kali ini gue pengen Membattle kan atau mengadu Dua oli samping yang sama-sama punya Citra yang baik sama-sama populer juga Yaitu antara Kawasaki Genuine Oil Melawan Ide Mitsu 2T Dan ini adalah spek atau poin-poin Yang akan gue perbandingkan Di antara mereka berdua Langsung aja kita mulai dari Poin pertama teman-teman yaitu harga Dan untuk Ide Mitsu Dan Kawasaki Genuine Oil Kebetulan mereka di pasaran online Itu punya harga yang relatif sama Yaitu Rp50.000-Rp55.000 Masuk ke poin kedua Yaitu volume Dan kebetulan lagi Mereka juga punya volume yang sama Dan di bagian materialnya pun Mereka punya material yang sama Yaitu semi-sintetik Bahkan sertifikasinya pun juga sama Yaitu Jaso FC Gue rasa memang persaingan mereka tuh Ketat banget ya teman-teman Tergantung di pasaran tuh Kita senengnya yang mana gitu loh Lebih kenal duluan yang mana Gue rasa sih kayak gitu Kemudian untuk Kinematic Fiscosity 40 derajat 100 derajat Kemudian Flashpointnya Itu Ide Mitsu Data sheetnya lengkap banget Dan detail Berbeda dengan Kawasaki Genuine Oil Yang gak menyediakan data sheetnya Di website resminya Itu gak ada sama sekali teman-teman Jadi gue menaruh satu poin Di Ide Mitsu Dan untuk Ketersediaan stok di pasaran Terutama di bengkel Itu gue rasa Jauh banget menang Ide Mitsu ya teman-teman Karena menurut Survei pribadi gue sendiri Juga itu Setiap gue dateng ke bengkel Kalo gue tanya Kawasaki Genuine Oil Ada gak apa Itu udah pasti mereka bingung Oh siapa itu Itu mereka bingung banget teman-teman Jadi disini Satu poin lagi Untuk Ide Mitsu teman-teman Kemudian untuk Pemakaian sehari-hari Ini memang Gue rasa Gak ada perbedaan Yang signifikan ya teman-teman Semuanya Atau dua-duanya Itu sama-sama iritnya Dan untuk Ketebalan asapnya Ini gue pribadi Lebih suka Kepada Kawasaki Genuine Oil Teman-teman Memang Ide Mitsu itu Asapnya tipis Tapi Kawasaki Genuine Oil Lebih tipis Jadi disini Kawasaki Genuine Oil Dapet satu poin Dan sedangkan Untuk aroma Oli samping Itu udah jelas ya Menang Ide Mitsu Karena memang Kawasaki Genuine Oil Itu gak ada Aromanya sama sekali Tapi asapnya itu gak sangit Teman-teman Dan disini Ide Mitsu Gue kasih satu poin Dan untuk Kerak mesinnya Gue rasa Itu Gak ada perbedaan Ada perbedaan Mungkin beda-beda Tipis banget Dan gue rasa Itu gak Gak jadi masalah Dan disini Mereka sama Sama-sama Tipis Lanjut ke poin berikutnya Yaitu Mesin panas Mesin panas Disini Maksud gue Itu kondisi Oli samping Mengontrol tenaga mesin Ketika mesin itu Sudah panas Teman-teman Dan disini Yang gue rasain Lagi-lagi Ini adalah Menurut penilaian gue Lagi-lagi Gue ngerasa Bahwa Ide Mitsu itu Keteteran Untuk menangani Performa mesin ketika Suhu sudah panas Sekali teman-teman Nah berbeda dengan Kawasaki genuine oil Disitu gue rasa Kawasaki genuine oil itu Lebih baik Dalam Memanage Atau mengatur Panas mesin Sehingga performanya itu Tetap stabil teman-teman Kalau yang paling Bergaris bawah itu Ada dua poin ya teman-teman Yang pertama itu Suaranya Gak berisik Gak kemelotak Bahasa jauhnya Kemudian Responsibility nya Tetap stabil Walaupun Kondisi mesin itu Panas banget Dan masuk ke Poin terakhir Yaitu tarikan Nah disini Yang gue maksud Adalah Performa Atau Responsibility Olisamping Secara umum Atau secara Keseluruhan Nah disini Gue memberi Satu poin Untuk Ide Mitsu Kenapa Padahal tadi kan Gue bilang Kawasaki genuine oil itu Lebih stabil Performanya Ketika Panas Nah dengan catatan Itu ketika Panas Nah kalau Kita bisa menjaga Mesin Dengan olisamping Ide Mitsu Menjaga Suhu panas Mesin itu Lebih stabil Itu performanya Gue rasa mesin itu Jadi lebih liar Banget Temen-temen Gitu Dengan catatan kita Pinter ngejaga panas Mesin ya Caranya ngejaga panas Mesin gimana Ya Lari itu yang Seperlunya Jadi kita gak perlu Lari itu Rpm nya tinggi Terus kan gak perlu Ya kan Kecuali balapan Memang Peruntukannya bukan Untuk balapan Ide Mitsu itu Ide Mitsu itu Harian Semi Turing Nah kayak gitu Dan kita Menghindari Kemacetan Ya kan Dan kalau Ngebut-ngebut Ya gak apa-apa Cuma ya Sebutuhnya aja Jangan setengah jam Atau satu jam Kita tarik Terus Gak berhenti-berhenti Nah disitu Ide Mitsu Keok temen-temen Gue akuin memang Nah tapi Kalau kita bisa Ngejaga panas mesin Pakai Ide Mitsu itu Gue rasa Lebih nikmat Dan begitulah Hasil dari Battle Oli Samping kali ini Temen-temen Nah gue gak nyangka Sebenernya Sebelum gue Bandingkan Apple to Apple Antara mereka berdua Gue gak ngebayangin Bahwa Ide Mitsu itu Bakal menang Dan ternyata Pemenangnya disini Adalah Ide Mitsu Dengan perbandingan Poin 4 Banding 2 Nah gimana Menurut kalian Barangkali ada yang punya Pendapat berbeda Monggo gak masalah Tulis aja Pendapat kalian Di kolom komentar Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video selanjutnya